Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara agar kita dapat Membuat pas foto Menggunakan handphone Jadi Bapak Ibu Jika ingin membuat pas foto Yang akan dipakai untuk Keperluan dinas Bapak Ibu tidak perlu lagi ke studio foto Bapak Ibu tinggal Memfoto sendiri Dengan kamera handphone Dan diedit menggunakan handphone juga Oke ada 4 aplikasi yang Bapak Ibu Butuhkan, yang pertama adalah Aplikasi P2 Ini aplikasinya Aplikasi P2 ini Aplikasinya sama atau mirip dengan Aplikasi Beauty Plus, cuma di fitur Fitur yang ada di aplikasi P2 Itu gratis alias tidak berbayar Sementara untuk di aplikasi Beauty Plus Fitur-fitur untuk memperbagus Foto ada yang premium Dan aplikasi kedua Adalah Background Eraser Aplikasi Background Eraser ini Bertujuan untuk menghapus Latar di bagian belakang Foto Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Latarnya kurang bagus Nanti bisa dihapus Menggunakan Background Eraser ini Dan diganti dengan latar Warna yang lebih bagus Aplikasi yang ketiga adalah Aplikasi Remini Ini aplikasinya Aplikasi Remini ini berfungsi untuk Mempertajam foto Bapak Ibu Dan aplikasi terakhir adalah Aplikasi PixArt Atau Bapak Ibu bisa pakai aplikasi yang lain Ini di fitur PixArt Banyak sekali lengkap Di sini Di sini Nah Aplikasi PixArt ini Bertujuan untuk mengedit Lebih lanjut Ataupun mengcrop Foto Bapak Ibu Oke Saya sudah melakukan proses foto Ini ada tiga foto Bapak Ibu Bapak Ibu Untuk latar Bapak Ibu silahkan menggunakan Latar apa saja Yang warnanya polos Boleh menggunakan jilbab polos Bapak Ibu Boleh Iya Kalau saya pribadi Saya Biasanya sebelum saya punya latar seperti ini Saya menggunakan jilbab istri saya Diberi selotip Ditempel ke tembok Lalu Itu dijadikan latar Tetapi itu bukan menjadi latar terakhir Karena nanti latar yang polos itu Warnanya yang belum sempurna Saya edit lagi Nah Bapak Ibu silahkan Melakukan pemotretan atau pemotretan Atau pemotretan Seperti ini hasilnya Pastikan juga Jika Bapak Ibu punya tripod Dipakai tripodnya Agar fotonya lebih stabil Dan rata kanan kirinya Vertical horizontalnya juga bagus Kalau punya tripod silahkan dipakai Kalau tidak punya Tidak apa-apa Difoto berkali-kali Lalu pilih yang terbaik Seperti ini Bapak Ibu Kita siap untuk mengedit Silahkan buka aplikasi P2 Lalu pilih make up Lalu saya pilih foto Nah jika Bapak Ibu merasa Masih ada yang kurang Misalnya Oh ini kayaknya terlalu gemuk Atau gimana Bisa dikuruskan Oke kita mulai dari wajah dulu Pilih remodeling Lalu pilih Ini white ini Lebar muka Dikuruskan lagi Jika Bapak Ibu tidak sempat untuk diet Dikuruskan lagi Nah seperti ini Lalu setelah itu Dagunya Ditirusin lagi Nah seperti ini misalnya Lalu setelah sudah Baru oke Misalnya jika fotonya agak gemuk Mau lebih langsing lagi Pilih slim Saya pilih yang paling besar Saya arahkan ke sini Biar lebih kurus Ini juga arahkan ke sini Nah Dan jika sudah Baru oke Jika ingin Lebih haluskan lagi kulitnya Pilih smoother Sebelah sini Kita lihat Perbedaannya Nah seperti itu Lebih halus Kalau sudah oke Kalau sudah dirasa Tidak ada masalah Sudah menurut Bapak Ibu Sudah bagus Baru disimpan Setelah disimpan Lalu klik close Atau pilih home Setelah itu Berarti sudah selesai Pengeditan Setelah itu Baru kita pilih Remini dulu Kita pertajam lagi Kita pilih aplikasi Remini ini Lalu kita pilih Enhance Pilih fotonya Oke lalu Klik tanda centang Di bawah ini Oke iklannya ditutup Biarkan berproses Pilih wait Here saja Ditunggu Nah hasilnya Akan lebih jelas Nih Hasilnya yang sebelumnya Yang ini masih asli Setelah pakai Remini Menjadi jelas Lebih jelas Lebih jelas Oke kalau sudah Kita simpan Klik di pojok kanan atas Download ini Sudah di save Kalau sudah Kita lihat dulu hasilnya Ini yang terbaru Hasilnya jelas sekali kan Detil Tidak kabur Coba kita lihat yang Sebelumnya Ini masih agak kabur Belum jelas Nampakkan perbedaannya Bapak Ibu Dengan yang ini Lebih jelas ini Oke kalau sudah Baru kita Hapus backgroundnya Caranya Buka aplikasi Background eraser Ini dipilih Lalu pilih Load photo Lalu pilih Photonya Kita crop dulu Bagian-bagiannya Lalu pilih done Nah Untuk menghapus Background ini Bapak Ibu Pilih auto Ini auto Lalu tinggal Pilih sini saja Set Maka akan hilang Jika Ada sebagian yang Masih belum hilang Bapak Ibu Coba pilih Light naikkan Nah Naikkan lagi Nah Jadi lebih Detil Backgroundnya sudah hilang Jika di sini Masih ada yang Tertinggal Tinggal diarahkan Kesini Hilang Oke Setelah itu Sudah oke Bagian ini Ini juga dihilangkan Bagian yang hijau Di sini Sudah Ini juga Sudah Bagian sini juga Nah ini Terlalu tinggi Kecilin Nah Kayak gini Kurangin Ini untuk Mengurangin Bapak Ibu Kalau sudah oke Baru pilih Done Ini sudah oke Baru pilih Done Kita pilih Smoothnya Ini smooth Untuk kehalusannya Kita lihat Satu Kayak gini Dua Bagaimana Nah Lebih bagus Tiga Bagaimana Lebih bagus lagi Kita pilih Yang tiga Saja Sudah Halus Baru Kita pilih Save Kalau sudah Finish saja Klik Finish Biarkan iklan Selesai dulu Nah Berarti Proses Menghapus Background Sudah selesai Baru kita Beranjak Ke Bagian terakhir Yakni Di bagian Pengeditan Terakhir Finishing Kita pakai PixArt Oke Sekarang kita Buka PixArt Klik Tanda plus Di bawah ini Lalu kita Buat File baru Create New Nah Seperti ini Lalu Latarnya Kita ubah Ke warna Merah Jika Latarnya Mau diubah Ke warna Merah Bapak Ibu Oke Background Kita ubah Menjadi Warna Merah Dapat Manual Saja Seperti Ini Setelah Backgroundnya Warna Merah Baru Kita Masukkan Fotonya Kita Foto Ini Masukkan Oke Nah Foto Sudah Masuk Besarin Lagi Oke Ini Sudah Oke Setelah Masuk Seperti Ini Baru Kita Klik Ini Save And Share Atau Boleh Juga Bapak Ibu Edit Lagi Pilih Fotonya Lalu Kita Crop Atom Ini Masih Ada Yang Ijo Ijo Perbaikinya Caranya Gimana Ini Kita Perbaiki Dulu Kita Pilih Tool Lalu Kita Pilih Clone Sorry Kita Pilih Clone Clone Ini Kita Arahkan Ke Pegangan Lambut Sini Terus Kita Perbaiki Lambut Biar Hilang Pilih 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 Lagi Sini Perbaiki Nah Seperti Ini Yang Bagian Ini Juga Perbaiki Alahkan Kesini Kita Perbaiki Oke Oke Ini Juga Pilih 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 Nah seperti ini Bapak Ibu Jika ada yang masih kurang bagus Kita rapikan lagi Pilih tool lagi Clone lagi Tool Clone Ini ada yang kurang rapi Kita perbaiki Seperti itu Nah Bagian sini juga Pilih clone Rapikan Biar iju-ijunya tidak ada Eh sorry Nah lebih rapi bukan Bapak Ibu Setelah itu baru kita klik Oke Lalu terakhir kita crop Tool crop Ukurannya silahkan pilih 3x4 Seperti ini Bapak Ibu Nah mau dikecilkan lagi juga boleh Seperti ini Baru setelah itu klik Dan foto ini sudah siap untuk Bapak Ibu cetak Lalu kita pilih save Kita pilih save Kita pilih ini save Di sini juga bisa save Lalu pilih done Dan sudah berhasil Silahkan kita cek di galeri kita Ini hasilnya Bapak Ibu Ini adalah hasil akhir Dari Pas foto yang Bapak Ibu buat Oke seperti itu Bapak Ibu Semoga tutorial ini bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati